Intro Marketing ya guys, kabar udah di area sekarang zaman digital ya Berarti artikel, meme, poster-poster, video, ini yang bisa anda buat alat untuk mengukir brand anda di pikiran market Kubik leadership, nah gitu kan kuat tuh Kalau have my close, marketing, nah itu kan secara ini Oke teman-teman, nah customer kita ini komplit Kalau anda ingin memasarkan, perhatikan benar-benar bahwa semua ini adalah customer kita, audience customer kita, user ya Kalau anda training sales berarti, para salesman itu customer anda, manager salesnya, usernya, customer anda Yang undang anda, orang training atau orang HRT, customer anda Kalau anda berpartner dengan misalnya, contoh dengan publik berarti speaker buruk, partner anda Terus gitu, sampai ke customer anda Tuhan kan gitu ya Kalau mas Jamil customer nya sudah Tuhan lagi Pokoknya dibikin Allah seneng, order lancar Hari, tanya bolehkah Yes, silahkan Mayang Bapak Saya stop sini ya, biar lihat Saya izin tanpa video ya Pak Mayang, Agni Es Mayang Sari Cek, cek, cek Nggak kelihatan nggak pakai video Mbak Ya, izin tidak pakai video boleh ya Pak Anda mengurangi rasa hormat Boleh Terkait dengan keywords tadi Saya tertarik dengan itu Ketika diketik kata apa, munculkah kita gitu Nah, lanjutannya kan tadi Pak Hari bicara tentang customer kita Ya Yang ingin saya tanyakan Saya trainer yang mengambil expertise di service Karena background saya perhotelan Nah, selama masa pandemi ini Ada challenge kan kemarin dari guru saya Yang akhirnya saya melahirkan modul service Yang itu Akhirnya saya khususkan untuk para istri gitu Bukan untuk korporate Padahal sebelumnya saya trainer dengan segmen korporate Tapi selama masa pandemi ini Karena hotel banyak sepi Enggak, saya sekarang sudah Per 2012 sudah professional trainer sih Pak Hari Background aja Backgroundnya dulu di akur Jadi customer service-nya Customer service-nya bukan untuk hotel? Enggak, sekarang saya malah banyak handle rumah sakit Perusahaan-perusahaan banyak BUMN, government juga Nah, pertanyaan saya Ketika sebelum pandemi itu Training offline itu memang banyak untuk korporate Segmentnya memang betul korporate Kemudian Selama masa pandemi ini ada Boleh dibilang karena Kemarin Offline itu kan Off ya Pak Hari ya? Jadi ini kayak skoci gitu sih Tidak boleh Masih dilarang Tidak boleh Ya betul Nah, ketika kemarin akhirnya Muncul modul baru untuk istri Melayani sepenuh hati Tapi segmennya istri ke suami nih Nah, ternyata itu Luar biasanya Di media sosial itu Para alumni ini lebih Gencar daripada saya gitu postingnya Sehingga akhirnya Tiba-tiba sekarang melekat bahwa Branding untuk segmen Publik terutama untuk istri itu Jadi melekat juga di saya Nah, pertanyaan saya Ke Pak Hari Apakah itu nanti akan berpengaruh Pada branding kita Yang sebelumnya Trainer korporate gitu Ketika tiba-tiba segmen publik itu Melekat juga ke kita Dan itu fokusnya ke istri gitu Terima kasih Pak Hari Mbak kan berarti Sudah melukis di kepala market Bahwa Mbak trainer untuk para istri Jadi mau gak mau Tetap itu akan terlukis gitu Kalau itu terlalu kuat Dia juga akan membelokkan Nasabah, komunitas Mbak juga beda Suatu saat dulu ada temen Minta ketemu saya untuk ngobrol Waduh saya kok sepi gitu Ternyata begitu dilihat modulnya Ya modulnya banyak personal Orang-orang Padahal Waktu itu ya namanya Uang itu adanya di korporasi Secara personal sangat sedikit Jadi banyak mengenai terapi Mengenai ini gitu Ya saya cuman usulkan Ya sudah bikin aja Untuk korporate apa Training untuk sales Ya sudah Akhirnya brandnya kesana Tapi awal-awal juga Yang tahunya nih Si A ini adalah trainer untuk personal ini Jadi Mbak bisa jadi Jadi ketika nanti Itunya kuat Bahwa anda trainer Melayani sepenuh hati Untuk para suami gitu ya Ya itu pasti akan Akan menjadi brandnya Coba gini nih Kalau kita bilang Andri Longso Apa yang top of mind di kepala teman-teman? Sukses is my right Sukses is my right Sukses is my right Motivator Nomor satu Indonesia gitu ya Kan strong berarti kan EQ apa Anthony Gilmartin EQ EQ Mario Teguh Super Super sekali Golden Waze Atom Hari Mas Hari Hai Respond ya Ya Karena Mampu dia bangun itu Mungkin Yang ngajar yang lain Tapi Yang paling Top of mind Jadi ketika orang Misalnya HRD Mau nyari Eh aku mau Nyari trainer Yang Sumpah etos kerja Orang itu bagus gitu Kira-kira siapa yang dicari? Janssen Sinamo Janssen Sinamo Janssen Sinamo Karena beliau sangat kuat melukis di kepala market Etos 8 etos 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 Sekali Pak Janssen Mengajar senam mungkin Ya Jadi agak beda ya Ya itu resiko Mbak Jadi kira-kira Brand itu Cara bangun brand itu ada dua cara Repetitif, positif kan gitu ya Mengulang-ulang hal yang baik Jadi yang ulang-ulang Diulang-ulang terus ya itu akan kuat Misalnya kalau Mas Kandar Ya di kepala saya Guru Apa ngaji metode Kalan awah Mas Pak Raya Ya 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 Karena saya ketemu sekali dengan Mas Kandar Pas Beliau menampilkan itu Jadi itu kuat banget Kalau di sisi lain Kalau Kalau mau rebranding Itu sangat mungkin Ketika marketnya sudah nggak bisa Rebranding Contoh Di Senayan sana ada hotel atlet Betul nggak Hotel atlet itu Nenek-nenek mau nginep takut Takut disuruh push up gitu kan Akhirnya hotel atlet Rebranding jadi century Jadi ada satu dua lantai yang dipakai untuk atlet Padahal itu hotel untuk umum Kalau lagi nggak ada sea cream nggak ada Kan sepi Ngapain namanya hotel atlet Rebranding lagi Jadi bisa saja Ini saya cerita Kalau Pak James Gwi Karena kebetulan Abik saya dulu bareng ajar sama Pak James Gwi Itu juga gonta-ganti Pak Itu kartu namanya saya masih punya tuh Seminar Speaker People Development Ganti-ganti terus Mario Teguh Awal-awal Apa Dokter bisnis Pas di Romaco Terus lama-lama Ya jadi multi partner Jadi boleh-boleh saja Cuma tetap ada resikonya Ketika itu kuat Anda rebranding Strategi rebrandingnya ya Monggo sama Ngelukis lagi dari awal Ustaz Adam Amroh Rukiah Gitu kan ya Dia juga rebranding Sekarang coach, coach, coach Karena pengen dia coach ya Di social media-nya Bahasnya coach Jarang bahas Rukiah lagi Izin Pak Hari Melanjutkan pertanyaan Justru itu Yang menjadi pertanyaan saya Karena kan Kalau bicara tentang Skopnya Expertisenya Itu kan tetap service excellence Ya Hanya dari yang sebelumnya Corporate Jadi masuk ranah domestik Yang ini dijual publik Itu Sempat saya berpikir Ini tuh Malah menuju ke holistik gitu Jadi Melihat manusia Sebagai dia Yang punya multi peran Dalam kehidupan Baik itu di tempat kerja Maupun di rumah gitu Selama Mbak bisa Menyampaikan itu Dengan baik Dan sampai Namanya marketing Itu membangun persepsi Di pikiran belah bisa Holistik Di pikiran market Bisa generalis Kan bisa Wah Hari sebagai Ngajar komunikasi Ngajar readership Ngajar customer service Ngajar inventory Wah Saya holistik Boleh Tapi market Mempersepsikannya Apakah holistik Apakah Mungkin Generalis Jadi Kalau saya lihat Mbak Kalau service ke service Masih sama Jadi subtitle aja Mbak Misalnya Memang master trainer Pelayanan prima gitu Jadi bisa ke hotel Bisa ke pribadi Kan konsepnya hampir mirip ya Mbak Pelayanan ya Betul Konteksnya aja kan Yang satu konteks ke bisnis Satu konteks ke Suami kan gitu ya Ya ke domestik Kira-kira Mbak Kalau istri saya ikut Apa yang bisa di ikut Gimana Pak Ketika istri Bapak ikut Kalau istri ikut Apa yang bisa di improve Saya memang sampaikan di pelatihan saya Bahwa saya bukan konselor pernikahan Yang saya sampaikan adalah Saya trainer korporate Jadi pendekatan yang saya gunakan Dalam pelatihan Untuk istri Itu juga pendekatan korporate Ini service yang spesial Ya ada Ada langkah-langkahnya Baik mulai dari mencari customer satisfaction index Sampai meningkatkan customer satisfaction index Dan ini nanti di rumah Silahkan Bapak Jika bergabung tanggal 8 dan 9 Agustus Kami buka batch 3 Asyik Itu bener akal Kocoran Itu namanya hard selling Oke Halnya sudah hot prospect ini Mari Yes silahkan Saya pernah kontak Mbak Mayang Untuk urusan ini Apa namanya Karena selama ini Mbak Mayang kan di korporat ya Memang sih boleh jadi Ketika mengajarkan itu Mempertegas sih Saya ini training korporat Apa namanya Kemudian ngajarin service Tapi yang muncul di sosial media itu Bukan kemudian service Yang versi korporat gitu Tapi kayak hubungan suami istri Diranjangnya jadi ini Macem-macem gitu Yang itu saya baca-baca itu Maka kemudian saya kontak Dan itu menurut saya bisa Mispersepsi Audien gitu Apa namanya Dan saya pernah Juga kontakan hari itu kan Kadang-kadang Apa namanya Publisitas Atau kemudian Apa namanya Pujian-pujian di sosial media itu Bisa kemudian Membelokkan Brand yang mau kita bangun Apa Yang kemudian Oh kayaknya ini responnya bagus ya Akhirnya kita ikut disitu Dan kemudian Padahal yang kita ikuti Boleh jadi Kedepannya itu Uangnya gak terlalu banyak gitu Waktu itu saya kasih contoh kayak Pak Mario Teguh kan Sebelum dia muncul Sebelum dia terun di Dulu di korporat Bahkan kalau tender-tender itu Tim seller saya sering Ketemu dengan tim dia Begitu dia mengubah temanya Menjadi cinta di Metro TV Maka di korporat Hampir gak pernah disang lagi Dan tender gak pernah bersaing lagi Dengan Nah Kadang-kadang Ya ini pendapat saya Itu pilihan Keputusan ada di Mbak Mayang ya Kadang-kadang Respon pasar itu Tidak bisa kita setir gitu Mereka memberikan respon yang Ungkapan-ungkapan Atau testimoni-testimoni Yang boleh jadi Tidak sesuai brand Yang mau kita bangun Itu komentar Tambahan Terima kasih Mbak Mayang ya Ya sebenernya kan gini Terima kasih Mbak Be Ada Dua Apa ya Dua jalan Mbak Mayang Ikut arus Permintaan Market Atau kita mendikte Itu kan bisa ya Biasanya Yang bisa mendikte itu Orang-orang yang Apa Punya teknologi Punya temuan Misalnya kalau Dis Itu kan sebenarnya mendikte Orang gak Gak punya Mungkin dokter bill Nah Kalau Mbak Mayang Bisa punya temuan teknologi Misalnya Ditempel Apa Terus jadi bener Jadi Kalau Yang dikhawatirkan kan tadi tuh Itu harus Begitu permintaan Demandnya tinggi kita Lari kesana Ternyata Enggak panjang Enggak sustain Long term sih Korporasi Tetap masih Menjanjikan Mbak Mayang Mudah-mudahan memberi inspirasi Nanti bisa Didiskusikan lagi Terima kasih banyak Pak Hari Tapi yang paling bagus Itu diukur lah Diukur Saya biasanya Kalau saya lempar publik Responnya Bagus Ya saya ukur Masih oke Contoh yang paling sederhana Creating HHH itu Termasuk jalan terus Itu udah lebih dari 160 batch ya Maksudnya di publik Dipanggil perusahaan gitu Yang tadinya saya anggap main-main itu Jadi Nah Mas Jamil mungkin juga Lihat saya Karena creating HHH Lalu itu ke BPNC Bukan sebagai motivator Aneh Jadi Teman-teman lihat ya Dengan Pak Andreas Hareva Dengan Pak Jansen Saya juga ngajar Creating HHH Dengan Anthony Diel Martin Mungkin dengan kubik Satu dua kali juga Jadi aneh Tapi kan diukur Ternyata bagus ya Kalau ternyata malah Berusaha brand dari Estilah ekonominya Mbak Ada namanya Opportunity loss Gitu kan ya Ada ideal capacity Kira-kira gitu ya Ketika Mbak lihat Oh saya kerja waktu Daripada ideal capacity Untuk Misalnya Personal Selama Sekarang Masa pandemi Korporasi lagi Normal Oke saya lanjut ya Teman-teman ya Lanjut dikit Nah Ini SWOT Gak usah dibahas Tapi kira-kira teman-teman Consen saja Bahwa Tetap Selalu Dianalisa lagi Ketika New normal Itu kira-kira Kita tambah kuat dimana ya Kelemah dimana ya Terus ya Kalau ternyata Punya tim yang jago Punya tim yang Tidak Punya tim yang bisa Membuat inovasi-inovasi Mungkin panggung Dengan teknologi Apa Kamera-kamera Segala macem gitu Atau bisa bikin website Yang bisa memprovide Nah ini Kalau gini-gini tugas host ya Alt M Mute Kalau di store CK ya Nah ini market segmentasi Menjodohkan Keunikan kita ya Secara personal Dengan segmen pasar Jadi kalau termasuk personal Unik kita apa Ini Nah dalam bersaing Ini gambar menarik ya teman-teman ya Kadang-kadang kan Training sales dimana-mana ada training sales Betul ya Leadership dimana-mana ada leadership Terus ada yang Kreatif Ini beda gitu Ternyata Kalau dari sisi marketing Beda itu Tidak signifikan Yang terpenting adalah Irisan kepada Keinginan Prospect Itu yang harus ganti Jadi sama kompetitor Walaupun beda Ya emang beda Yang sama mungkin 10% nya sama Nggak terlalu signifikan Tapi irisannya Point of difference itu Sama Ini yang irisan dengan prospek yang hijau ya Ini kalau Dia naik irisannya makin lebar Dia akan dipilih Nah di dalam new normal artinya Juga kalau dia bisa memberi solusi Pandemi solusi krisis Dia bisa disolusi Secara online Kemungkinan besar Kita irisan terhadap prospek Keinginan prospek Begitu kita yang menang Ini mesti berlomba-lomba nih Nyari Jangan beda dengan customer Jangan beda dengan Kompetitor Yang jadi semangat kita itu adalah Kita bisa memenuhi Keinginan Prospek Itu akan menjadi pilihan mereka Termasuk harga Harga juga komponen pertimbangan prospek ya Oke Jadi Market itu Untuk persona Cocok trainer Cocok objektif Cocok harga Cocok waktu Jadi kadang-kadang Orang bisa ikut training saya online Gara-gara Ya cuma cocok waktu Tapi ada juga yang Waduh Pilih A atau pilih B Jadi Kayak kemarin saya bikin video ini kan bareng sama Mas Andra Donata nih Jadi salah satu pesertanya Mas Budi Dewo gitu Waduh bentrak nih Pak Ari gitu Pilih apa ya Ini cocok Cocok trainer Cocok Harga Cocok objektif Di dia Nah kooperasi mungkin juga agak sama Cuma Dari hasil Gak banyak ya Yang saya hubungin Mungkin sekitar 20 klien Amis yang bersih Insyaallah Jadi Semenjak aku masukin 240 visis Ketokopedia Banyak banget orang-orang Yang pada buahnya Al M Nah ini Distorsi Artinya Ayu Ya kan kayak gitu ya Bu ya Ini gak apa-apa buat contoh Malahan ya Jadi jangan sampai bocor juga Kalau kita jadi peserta Suara bocor Atau jadi trainer suara bocor Misalnya contoh anda pakai clip on Istirahat ke toilet Anda nge-flash Lupa matiin Nah itu bisa suaranya kemana-mana Itu pernah terjadi teman-teman Mas 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 Roni Ronodirjo Najarm Ufamati Ini dunia plus Jadi emang Bisa aja Tapi kalau ini bisa Jadikan humor aja Oke itu tadi contohkan gue Tetap unikness penting Cuman ya Jangan asal beda ya Sekarang nih panggung aja dibikin beda, tapi jangan asal beda, nanti jatuhnya kayak garpu ini memang unik ya, tapi nggak bisa buat makan somai, kira-kira yang gitu ya, jadi unik yang bisa memberi solusi, ide-ide terhadap bisnis yang sekarang ini sedang krisis, yang sekarang ini sedang berubah bisnis prosesnya yang lebih adaptif atau compatible dengan new normal. Nah itu bisa jadi kata kunci tuh, compatible dengan new normal. Kalau nggak compatible, lah di tolak. Pak kita pengen teamwork, wah ini pak outbound, nggak compatible dengan new normal. Pak saya pengen belajar teamwork, oh saya punya nih modul digital teamwork pak. Jadi belajarnya dari jauh-jauh, tapi isinya teamwork, sama. Nah mirip game-game kita, mirip-mirip game pembuat offline. Seru juga. Nah misalnya gitu ya. Oke jadi konteksnya itu new normal. Sales, apapun ini rumusnya cuma ini kan, data bis customer kita kali closing ratio. Kalau database kita 100, closing ratio-nya 1%, sales-nya 1. Kalau pengen jadi 2, closing ratio-nya 2%. Atau closing ratio-nya tetap, database-nya jadi 200. Oke ya. Jadi ada dua arah untuk meningkatkan sales kita. Pertama, database diperbesar. Ini udah camannya nih ya teman-teman, jangan berceceran nomor handphone, nomor email, nama, itu prospek. Nah apalagi yang buatnya atau personal ya, pribadi, prospek. Jadi kalau ke WA group, langsung di-save namanya gitu kan. Dimasukkan ke database. Boleh pakai akses atau pakai excel, juga boleh. Atau dimasukkan ke yang web-based yang bisa otomatis kirain di WA, dibikinkan programnya. Dimasukkan terus, perbesar ya. Bikin free e-book ya. Silahkan gratis masukin, masukin, masukin. Ketika database kita udah 10 kali lipat, closing ratio-nya tetap, sales-nya gak naik. Kalau bisa dua-duanya bagus. Nah, closing ratio di dunia training apa kira-kira? Ya, closing ratio-nya bisa kualitas training-nya, bisa delivery-nya yang menarik, ada uniqueness-nya, ada seru-serunya, impact-nya. Kalau diukur ya, persis kayak yang segitiga tadi ya, reaction ya, kondisi kelasnya menarik, belajar sesuatu, ada impact, ada result, plus paling ujung, return on training investment-nya bagus. Jadi, kalau ikut training ini ternyata pesertanya adalah 100, ternyata setelah 100 itu meningkatkan sales lebih dari 2 miliar, margin-nya adalah 5%, nah, berarti kan sudah sekian juta, bayar kita murah, berarti worth it kan, return on training investment-nya bagus. Kasarnya begitu. Jadi, teman-teman, ketika online ini, ini menjadi tren yang harus diperhatikan, database customer. Karena, customer itu gampang lupa, mas Jamil aja gak bakal ngajak ngomong saya di sini, kalau gak saya colek aja, tonjok-tonjokan. Begitu saya colek, ingat nih, wah mas akhirnya, tonjok-tonjokan. Kira-kira gitu ya. Jadi, ya memang sering nyapa, nyapa. Nanti bukan hard selling, cuma colek apa, atau mungkin gitu. Facebook kita tag, kalau ikhlas gitu ya. Jadi, bisa aja ini kita jadikan pegangan terus-menerus, database. Zaman sekarang tuh memang database, database, database. Database-nya makin banyak, kita makin bisa bersilaturahin, menaikkan lagi top of mind. Teman-teman, kalau saya tanya, siapa nama guru kelas 1 SD Anda? Nah, itu kan nama itu tadinya umpet di mana tuh? Sekarang main kan atas lagi kan? Jadi, harus sering-sering naik. Karena kira-kira email-email sapaan, ulang tahun, atau cuman, kalau mas Jamil tuh senang apa nih? Aku kangen ya, gitu loh. Satu kata aja bikin bahagia orang gitu. Kangen ya, naik lagi tuh. Oh iya, mas Jamil. Ini kirim alfa TNH, walaupun belum armahom kan gitu ya. Supaya, kan boleh ya mas ya? Masih sehat, seger buker kirim alfa TNH. Boleh, boleh. Oke ya, kemudian ini ada videonya nanti teman-teman saya share aja deh, panjang ini ya. Jadi, closing ratio itu banyak sekali aspeknya. Credibilitas kita, popularitas. Popularitas penting loh sekarang loh teman-teman, aneh dunia kita ini. Jadi, popularitas itu aspek. Sub indo by broth3rmax